selamat menikmati tegangan rendah nah ini dioda tegangan tinggi bedanya apa dioda skorsi ini bisa menyearahkan dengan sangat tepat kemudian bisa membreakdown tegangan dengan sangat cepat kemudian bisa memproses kerja dengan tegangan yang sangat rendah dan arusnya kecil nah jadi dioda model begini ada beberapa beberapa macam yang pertama anoda, anoda, katoda ini katodanya jumpa dua buah namanya common katoda lalu katoda, katoda, anoda nah ini kebetulan yang di depan kita ini adalah dioda skorci common katoda dimana input tengahnya adalah negatif nah jadi dioda skorci ini adalah dua dioda yang digabung nah ini kelihatan dari simbolnya simbolnya dioda ini saya buka dari hasil pengukuran sebuah modul PCB inverter kulkas Samsung dimana pada saat diukur masih terpasang di PCB satu bagian dari dioda ini short circuit nah sekarang kita buktikan setelah kita buka kita arahkan dia ke akometer dioda lalu pilih posisi dioda oke sudah kita tes lagi interconnect nah kita ukur pertama kita arahkan merah atau positif ke katoda tengah kita ukur nah ini 0 angkanya semua 0 itu menunjukkan short circuit posisi begini oke kemudian kita arahkan ke sebelah kanannya nah ini tidak terhubung nah kalau tidak terhubung ini menandakan bahwa dioda masih perlu di periksa untuk sebelah bolak-baliknya kalau kita ukur nah ada 0,26 begini 0,2 ini toleransi resistansi dalamnya atau resistansi bulnya maka tadi pada saat kita arahkan anodanya ke katoda dioda maka disini diodanya open circuit nah ini menandakan dioda sebelah kanannya bagus tetapi sebelah kirinya short nah kita balik posisinya tetap 0 nah inilah yang menyebabkan short circuit dari rangkaian-rangkaian sebelumnya nah ketika kita ketemu rangkaian komponen seperti ini kita perlu memeriksa bagian dari kaki-kaki dioda ini apa yang menyebabkan dioda ini bisa short nah dioda skot key ini tidak sama dengan dioda seperti ini apakah bisa kita ganti tidak bisa atau kita paralel dua buah dioda kita rangkai dioda seperti rangkaian pada gambar di dioda ini pakai dioda biasa misalnya 4148 itu tidak sama karena diodanya fungsinya beda-beda dioda ini juga ada kodenya yang menandakan arusnya spesifikasi kerjanya jadi harus ganti yang sama demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika semoga bermanfaat Assalamualaikum